Dan buat kalian yang sedang mengongkong video ini, boleh kali ya dikasih like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan pembahasan game Undown. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Dan pada video kali ini, gue mau membahas figur yang bernama Expertise. Jadi Expertise itu bisa dibilang class atau pengelompokan equipment jengis Heavy Weapon ke dalam beberapa kategori. Jadi Heavy Weapon pada game Undown itu ada 4 class Expertise. Ada Explosive, Assault, Support, dan Sniper. Ya di sini tanpa basa-basi langsung aja gue bahas secara singkat aja class-nya. Yang pertama ada Class Assault. Class ini lebih ke jengis Heavy Weapon Machine Gun. Contohnya adalah M134 Heavy Machine Gun. Dan jika dilihat dari diagram class-nya, class Assault ini, dia lebih unggul di bagian Damage, Explosive, dan Mobility. Secara yang namanya Machine Gun, dia kecepatan firing-nya emang cepat banget. Namun di bagian Base Damage, emang agak kecil dari semua Heavy Weapon. Dikarenakan Machine Gun dia ngembaknya beruntung. Dan bisa menghasilkan Damage 3 kali lipat dibandingkan Heavy Weapon yang lainnya. Jadi buat kalian yang main mode PvP dan PvE, butuh Weapon yang bisa ngembak cepat dan mengurangi Hippoy musuh 2 kali lipat lebih cepat. Nah, kalian bisa memilih class ini. Kedua, class Explosive. Class ini dia lebih ke Weapon Geranget Launcher. Contohnya M32. Lalu untuk diagramnya lebih unggul di bagian Range, Explosive, dan Damage. Namanya juga Geranget Launcher. Dia emang memiliki Range Target yang begitu jauh. Dan juga memiliki Base Damage yang lumayan besar juga karena secara realita, GL itu kan emang magazine-nya seperti jengis bom ya. Dan bom itu paski punya kekuatan Explosive yang cukup besar. Jadi ya, class ini cocok buat kalian yang kewalahan di mode PvE ngelawan gerombolan zombie sekaligus. Atau buku Weapon yang bisa mengurangi Hippoy musuh dengan cepat di mode PvP. Ketiga, class Support. Class ini sudah paski lebih ke Weapon yang bisa menjadi support bagi teman Kim atau kalian. Contohnya B39 Biokick. Jadi, jengis Weapon ini dia sebetulnya bisa menjadi support ketika teman atau kalian itu emang kepepek healingan. Ketika bermain mode PvP atau PvE. Secara di bagian diagramnya emang paling unggul juga di bagian support, survive, dan mobility. Soalnya, selain Biokick B39 ini bisa dipakai untuk mengembaki musuh, Heavy Weapon ini memiliki fitur yang gue udah sebut tadi. Jadi, buat kalian yang mau jadi support dalam mode PvP atau PvE, ya kalian bisa memilih class ini. Dan terakhir, ada Sniper. Kalau Sniper, ya sudah paski jengis Weapon-nya Sniper. Untuk diagramnya, dia lebih unggul di bagian support, explosive, dan mobility. Jadi, Sniper ini dia emang adalah typical Weapon kedua yang bisa kalian jadikan support untuk mode PvP dan PvE juga. Dan sama halnya dengan game PUBGM, Sniper di game Undown bisa gue bilang dia OP juga. Karena memiliki base damage yang sangat besar sekali, men. Lalu, di setiap class ada yang namanya skill passive. Skill passive ini bisa kalian naikkan menggunakan poin expertise yang didapat secara okomatis setiap hari jam 5 pagi. Kecuali kalau kalian nggak online di hari itu, ya kalian nggak akan dapat poinnya. Jadi, skill passive ini lebih ke skill yang bisa juga mengingkatkan skill dan skak-skerkanku pada equipment dan karakter kalian. Lalu, juga kalian misalkan salah mengaikan skill passive nih. Nah, kalian bisa mereset semua level skill-nya dengan membayar 10.000 silver. Dan misalkan kalau kalian berganti heavy weapon, class expertise-nya akan secara okomatis mengikuti heavy weapon yang kalian gunakan. Dan untuk setiap skill passive dari setiap class akan gue tampilkan satu persatu sebagai berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!